Kalau sekarang tidak Pak ya, jadi anak gadis ini sudah milih pasangannya sendiri Karena sudah pacaran, akhirnya dijuduhkan sama yang lain, sama abahnya, sama ibunya Tidak mau Padahal perempuan itu tidak boleh milih, apa katanya? Orang tuanya Beda kalau orang doa Pak Kalau dia itu apa namanya, sayiba Perempuan yang sudah pernah menikah, sudah pernah kumpul sama orang laki, mantan suaminya Lalu dia akan menikah, maka orang tuanya Maka wajib untuk meminta izin kepada anak yang sudah janda tadi itu Tidak bisa Artinya apa, semena-mena mengawinkan tidak boleh Karena sudah menjadi seorang janda Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bagaimana hukumnya seorang anak perempuan yang tidak mau dinikahkan Karena alasan masih mau mencari ilmu Atau masih mau melanjutkan kuliah Atau menyelesaikan kuliahnya Menolak tawaran atau perintah daripada orang tuanya Wanita itu tidak punya ikhtiar ya Ketika dia itu masih gadis Maka ketika datang jodoh yang sudah waktunya dia menikah Maka menikah saja Kuliah dan yang lain-lain itu mengikuti Dan bapak dan ibu harus tegas masalah ini Minta maaf, jangan anda tunda anak gadis antum sampai umur 25, 26 Sedangkan manusia punya hawa nafsu Ketika mereka tidak dituruti yang halal Akhirnya yang lanyar kepada yang haram Dan perempuan itu tidak boleh Milih juduhnya itu tidak boleh anak gadis Biarkan wali mujbirnya saja yang milih Jadi kalau alasan mau kuliah dan yang lainnya Tidak usah Nikah saja Nanti kuliah dan seterusnya menyusul setelah menikah Paham ini ya Dan anak perempuan itu Jodohnya itu pasrah sama orang tuanya Biarkan orang tuanya yang milih Selama dia masih punya orang tua kandung dan kakek yang masih hidup Biarkan beliau yang memilih untuk juduh anaknya Dan anak perempuan itu tidak boleh ya Karena PDW milih pasangan hidupnya Karena perempuannya tidak tahu Karena menikah itu sesuatu yang sifatnya sensitif Dan tentu orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya Dan perlu dicatat Dalam matahab imam syafi'i Wali mujbir itu pun Tidak bisa dituruti semuanya Ketika dia ditawarkan atau dijodohkan kepada seorang yang bukan kufu' Maka perempuan tadi boleh menolak Tapi kalau datang yang kufu' Lalu dia menolak Ini tidak boleh Biarkan wali mujbir yang menikahkan Kalau sekarang tidak Pak ya Jadi anak gadis ini sudah milih pasangannya sendiri Karena sudah pacaran Akhirnya dijodohkan sama yang lain Sama abahnya Sama ibunya Tidak mau Padahal perempuan itu tidak boleh milih Apa katanya? Orang tuanya Beda kalau orang doa Pak Kalau dia itu apa namanya Sayiba Perempuan yang sudah pernah menikah Sudah pernah kumpul sama orang laki Mantan suaminya Lalu dia akan menikah Maka orang tuanya Maka wajib untuk meminta izin kepada anak gadisnya Anak-anak yang sudah janda tadi itu Tidak bisa Artinya apa? Semena-mena mengawinkan tidak boleh Karena sudah menjadi seorang janda Dan perlu dicatat Ini yang sering salah Kebanyakan pemahaman di masyarakat Kalau perempuan itu janda Maka walinya Tidak usah orang tuanya Artinya boleh kawin dewe Nyeluk ustad Terus dikawin no Anak Ngalami kasus ini sudah 8 orang Kasus seperti ini Jadi kawin Rondo Kawin sama anu Tapi tidak pakai Wali resmi Jadi walinya ustad di kampung itu Diceluk Memorong ngawin no Lagi apa? Kadang-kadang pakai muhakam Di akal-akali Nah ini haram Zina jadinya Banyak ya Di ketapang saja ada yang seperti itu Dan kita mengalami kasus itu Yang di ketapang 3 orang Ada mungkin ada di majus ini Nah itu jangan sampai terjadi lagi Ngorong-ngorong Rondo kawin dewe Loh kan siapa sih ngawin no Tahu gak aku Sapa muhiku Ya tau gak Pak ustad Pak ustad Masya Allah Anak juga ustad Ya bisa mengawinkan kalau begitu Ya kis Suruh kawin Bia aku akhir Lep Anu Pak Cuma Contoh saja ya Mesti Mengarang Repot Hanya contoh saja ini Singkat saja Ini kalau ada orang Salat berjamaah Ini ada orang Tanya masalah KB Bagaimana Habib Kalau ada orang Yang menggunakan Suntik KB Diniati agar tidak Datang bulan Ini sudah dijawab ya Sudah dijawab Pada pertemuan Sebelumnya bisa dicek Kalau salat berjamaah Suara imam tidak kedengeran Dan saat membaca surat Setelah Al-Fatihah Kita tidak mendengar Lalu kita melakukan apa Habib Bia baca Fatihah saja Diselesaikan Fatihahnya Lalu ikuti gerakannya Imam Kemudian izin bertanya Habib Yang terakhir Jika kita punya wuduk Lalu kita tidak sengaja Menginjak kotoran ayam Apakah wuduk kami batal Habib Tidak batal Karena menginjak kotoran ayam Itu tidak membatalkan kepada Wuduk Wallahualaikum Sampai jumpa 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 Terima kasih.